Pemirsa kawasan wisata Monas menjadi alternatif guna mengisi liburan akhir tahun. Sebagian dari mereka sengaja jauh-jauh dari tempat tinggalnya guna menikmati kokohnya Tugu Monumen Nasional sebagai ikon Indonesia. Libur sekolah telah tiba. Semarai kekembiraan semakin terasa apalagi menjelang malam pergantian tahun baru 2016. Di antara segian banyak tempat berlibur di ibu kota, Monumen Nasional atau yang lebih dikenal dengan Monas adalah salah satunya. Dan hingga saat ini Monas masih menjadi tempat pilihan berlibur bersama keluarga. Terbukti dari meningkatnya animo pengunjung dibanding hari biasanya. Bahkan tak jarang pengunjung Monas berasal dari luar daerah. Kalau saya kesini bersama keluarga, adik istri, semua anak saya saya bawa, tiga orang sama pun akan satu. Kemarin tiba khusus memang datang untuk tahun baru di Jakarta. Saya dari Bontang, Kalimantan Timur. Liburan anak sekolah ya, jadi dibawa ke sini, ke Jakarta, keliling-keliling Jakarta. Karena Jakarta ya pusat semua ini ya bagus. Masyarakat terlihat sangat menikmati waktu mereka di Monas dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan berfotoria dan menaiki kereta wisata. Jadi, sebelum liburan sekolah berakhir, ada baiknya Anda menyempatkan diri untuk berlibur sekaligus berwisata edukatif bersama keluarga. Dari Jakarta, Gaby Natasha memberitakan.